Di negara Kuba, terdapat sebuah alat transportasi unik yang bernama Koko Taksi. Seperti namanya, Koko Taksi berbentuk seperti buah kelapa, namun bentuknya juga mirip sebuah helm jika dilihat dari samping. Ciri khas taksi ini adalah warna kuning yang mencolok, sehingga akan sangat menarik perhatian orang lain jika melintas di jalanan. Kendaraan ini mulai dipergunakan pada akhir tahun 1990, di mana Koko Taksi berfungsi sebagai sarana angkutan para wisatawan. Dirancang dan ditemukan oleh Valencia Jose Burgal Mursiano, Koko Taksi masih terus menjadi sarana transportasi unik terutama di kota seperti Havana, Faradero, dan Trinidad. Umumnya, Koko Taksi dapat membawa 2-3 penumpang dengan kursi bergaya ember yang terletak tepat di belakang pengemudi. Rangka kendaraan ini berdiri di atas 3 roda, dengan bodi fiberglass, mesin 2 tak, dan memiliki maksimal kecepatan 30 km per jam. Ukurannya yang kecil, membuat kendaraan ini tidak dapat mengangkut beban yang terlalu berat. Namun jika beban penumpang cukup berat, kendaraan ini juga dapat dikayu untuk membantu laju kendaraan. Kendaraan transportasi ini, ada yang dijalankan oleh sebuah perusahaan, ada juga oleh masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat umum yang berusaha untuk mencari nafkah, sehingga hal tersebut membuat biaya sewanya lebih murah dari taksi lainnya. Harganya pun bervariasi dan dapat dinegosiasikan sebelumnya. Rata-rata untuk perjalanan 10-15 menit, wisatawan akan dikenakan biaya sekitar 10-15 dolar. Transportasi ini biasanya memiliki jalur yang hanya ada di dalam kota saja dengan ruter-ruter singkat, sehingga pengemudi koko taksi dapat mengangkut lebih banyak penumpang. Jika wisatawan bepergian keluar kota, terdapat transportasi lain seperti bas dan kereta api sebagai alternatif. Di Kuba, terdapat beberapa jenis koko taksi yang dibedakan dari warnanya. Koko taksi berwarna kuning memang ditujukan untuk wisatawan, sedangkan koko taksi berwarna hitam dan biru lebih jarang terlihat dan hanya diperuntukkan untuk penduduk setempat. Namun seiring berjalannya waktu, koko taksi kini berhenti melayani wisatawan secara eksklusif seperti yang mereka telah lakukan sejak tahun 1990. Saat ini mereka memperluas layanan kepada masyarakat lokal di pusat kota Havana. Kuba dahulu, bukanlah negara tujuan pariwisata yang terkenal. Hal tersebut dikarenakan kondisi politik rumit yang menimpan negara ini. Namun menurut sejarahnya, tidak banyak diketahui tentang asal-usul dari transportasi kuning ini. Tetapi diakini bahwa, setelah jatuhnya Uni Soviet, banyak negara mulai melihat Kuba sebagai tujuan untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata. Sehingga pada tahun 1990, lahirlah koko taksi untuk pertama kali, dan berfungsi sebagai sarana angkutan para wisatawan hingga saat ini. Ksi sangatlah populer di Kuba. Dalam kurun waktu satu tahun saja, transportasi ini telah mengangkut lebih dari 15 ribu penumpang dan lebih dari 10 ribu perjalanan. Sehingga pada tahun 2006, pemerintah meminta masyarakat untuk menambah armada sebanyak 70 kendaraan untuk memenuhi kebutuhan transportasi murah yang terus meningkat. Dengan harga yang murah, wisatawan dan penduduk lokal dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya dengan biaya yang terjangkau. Terima kasih telah menonton!